Bagaimana ini mungkin? Zhong Yuan berdiri dengan mata terbuka lebar. Dia tidak bisa membayangkannya sama sekali. Surga kelima dari alam prajurit bela diri. Kapan Anda maju ke surga kelima dari alam prajurit bela diri? Dia bingung dan sedikit bingung. Itu bukan urusanmu. Xia Ping berkata dengan jijik. Tidak peduli bagaimana kamu menyerang, kamu bahkan tidak bisa mendorongku mundur setengah langkah. Katakan padaku, apakah kamu sampah? Beraninya kamu berteriak-teriak dengan kekuatan seperti itu. Beraninya kamu. Ingatlah untuk tetap bersikap rendah hati ketika kamu melihatku di masa depan. Jangan sombong sepanjang hari, atau aku akan menghajarmu setiap kali aku melihatmu. Tidak ada gunanya bahkan jika aku memanggil leluhur keluarga Zhong, mengerti. Dia memandang Zhong Yuan dengan arogan. Apa yang aku tahu? Zhong Yuan sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Dia tidak bisa menerimanya, dia tidak bisa menerimanya dari lubuk hatinya. Dia hanyalah orang desa dari planet Yan Huang, seorang seniman bela diri surga kelima. Bagaimana dia bisa yakin bahwa dia dipukuli sampai seperti itu bahkan tanpa mengangkat satu jari pun? Saya mengerti. Memikirkan hal ini, Zhong Yuan menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Kamu pasti telah mempraktikkan semacam metode untuk menyembunyikan kultifasimu dan berpura-pura menjadi surga keempat dari alam prajurit bela diri. Kemudian, kamu meletus dengan kekuatanmu yang sebenarnya pada saat kritis dan membuatku lengah. Terlalu tidak tahu malu, metode ini terlalu tercelah. Saya tidak menyangka kalian dari planet Yan Huang akan menggunakan trik seperti itu. Jika anda punya nyali, ayo bertarung lagi setelah saya pulih. Dia percaya bahwa Xia Ping bisa mengalahkannya karena dia ceroboh dan jatuh ke dalam perangkap bajingan ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak bisa menandingi bajingan ini? Tiba-tiba, dia menunjukkan ekspresi marah dan menatap Xia Ping. Kalahkan adikmu. Dengan keras, Xia Ping melangkah maju dan meninju mata kanan Zhong Yuan, membuatnya terbang dan meninggalkan matanya yang hitam. Ah, Zhong Yuan menjerit dan langsung jatuh ke tanah. Xia Ping meninju lagi dan lagi, seolah sedang memukuli karung pasir. Setiap pukulan sangat berat, seperti palu. Dia memarahi, kamu masih licik. Merencanakan pantatku, lemah itu lemah, dan kamu masih punya banyak alasan. Tunggu sampai aku mengalahkanmu sampai kakekmu tidak bisa mengenalimu, lalu mari kita lihat apakah kamu masih berani. Sombong sekali. Bang-bang-bang. Zhong Yuan berteriak berulang kali sambil memegangi kepalanya dengan kedua tangannya. Tapi tidak peduli bagaimana dia mencoba menghindar, dia masih dipukuli oleh Xia Ping. Selain itu, Xia Ping tidak memukul di tempat lain selain wajahnya. Segera, wajah Zhong Yuan bengkak seperti kepala babi. Hentikan, hentikan segera, sudah cukup, aku akan mundur jika kamu terus memukulku seperti ini. Zhong Yuan berteriak, menyuruh Xia Ping berhenti. Dia meringis kesakitan, dia belum pernah sesedih ini dalam hidupnya. Masih belum yakin, sepertinya Anda tidak menginginkan kaki ketiga Anda. Kilatan tidak menyenangkan muncul di mata Xia Ping. Dia tiba-tiba menggerakkan kakinya dan menendang selangkangan Zhong Yuan. Zhong Yuan sangat ketakutan hingga dia mengompol. Meskipun dia memiliki garis keturunan seorang penguasa dan bahkan mewarisi garis keturunan monster, membuat tubuhnya lebih kuat dari manusia biasa, dia tetap memiliki kelemahan. Jika bajingan ini benar-benar mematahkan kaki ketiganya, hidupnya akan berakhir. Sekalipun teknologi kedokteran sudah sangat maju, meskipun benar-benar rusak, anggota tubuh yang terputus dapat tumbuh kembali. Masalahnya, hal itu akan meninggalkan luka psikologis, yang jauh lebih serius daripada menjadi cacat. Saya mengaku kalah, saya mengaku kalah. Zhong Yuan tidak lagi berani bertahan dan segera mengumumkan kekalahannya. Ledakan. Begitu suaranya turun, gelombang energi segera mengelilingi Zhong Yuan dan Xia Ping. Detik berikutnya, Zhong Yuan menghilang dari kamar, sementara Xia Ping kembali ke posisi semula. Dia benar-benar mengaku kalah. Xia Ping menyentuh dagunya. Dia juga tahu bahwa dia mungkin tidak dapat melukai Zhong Yuan di ruang ini karena seluruh ruang berada di bawah kendali komputer optik. Begitu pihak lain mengaku kalah atau komputer optik merasakan nyawanya dalam bahaya, pertandingan akan segera dihentikan. Hal ini juga sebagai bentuk perlindungan yang diberikan sekolah kepada siswanya. Xia Ping menang dan memperoleh tiga poin. Pertandingan berikutnya akan berlangsung setelah istirahat 15 menit. Suara mekanis terdengar lagi dari ruangan itu. Xia Ping berdiri di tempat yang sama dan mengoperasikan trukinya untuk memulihkan energi yang hilang dalam pertempuran. Namun, itu aneh. Berkultivasi di tempat ini memungkinkan dia memulihkan kisejati setidaknya 10 kali lebih cepat daripada berkultivasi di dunia luar. Bahkan ada gumpalan aura kehidupan yang keluar dari ruangan, meresap ke dalam tubuh Xia Ping dan terus-menerus memperbaiki sel-selnya yang rusak. Dia samar-samar menebak bahwa ruangan ini bukan hanya arena kompetisi tetapi juga memiliki fungsi penyembuhan. Suara mendesing. 15 menit berlalu dalam sekejap mata. Segera, seorang pria berbaju hijau muncul di ruangan itu. Surga kelima dari alam seniman bela diri. Seorang siswa dari planet Yan Huang. Pria berbaju hijau memandang Xia Ping dan sepertinya langsung mengetahui identitas Xia Ping. Wajahnya menunjukkan ekspresi arogan. Akui kekalahan. Jika kamu tidak ingin disakiti, akui kekalahan secepatnya. Jika tidak, aku akan mengambil tindakan dan menjamin kamu akan menjadi sangat sengsara. Sebelumnya, saya bertemu dengan seorang siswa dari planet Yan Huang dan melukainya secara serius dengan satu pukulan. Jika bukan karena energi di sini yang melindunginya, dia pasti sudah lama mati. Saya harap Anda juga mengetahui jarak di antara kita. Anda dan saya sama sekali tidak berada pada level yang sama, mengerti. Dia melambaikan tangannya dan meminta Xia Ping mengaku kalah. Tidak heran dia begitu percaya diri. Dia memiliki kekuatan surga ke-6 dari alam seniman bela diri dan lahir di alam cloud. Hanya keterampilan bela dirinya saja yang jauh lebih kuat daripada mereka yang lahir di planet Yan Huang. Oleh karena itu, dia secara alami meremehkan Xia Ping dan berpikir bahwa dia bisa menyelesaikannya dalam hitungan menit. Dalam sekejap, Xia Ping menyerang. Kecepatan serangannya setidaknya dua kali lebih cepat dari sebelumnya. Itu secepat kilat, begitu cepat sehingga tidak ada waktu untuk mengelak sama sekali. Pria berjubah biru itu menjadi pucat karena ketakutan. Awalnya, dia masih tenang dan tenang, tetapi saat telapak tangan Xia Ping mendekatinya, semuanya sudah terlambat. Dia kehilangan kesempatan untuk menghindar. Bang! Tamparan itu mendarat dengan kuat di wajah pria berpakaian hijau itu, membuat dua gigi depannya beterbangan. Dia memuntahkan campuran darah, dan bekas tangan merah muncul di wajahnya yang cantik dan lembut. Ah! Pria berbaju hijau itu menjerit dan berputar 5 atau 6 kali di udara sebelum jatuh ke tanah. Saat ini, dia sudah pusing dan pusing. Xia Ping dengan rendah hati memandang pria berbaju hijau itu dengan jijik. Saat kamu berpura-pura cuek di kemudian hari, pilihlah targetmu. Dengan kekuatanmu, kamu sama sekali tidak mumpuni. Mengerti? Kamu? Kamu? Pria berbaju hijau itu berjuang dari tanah, wajahnya memerah dan dia setengah mati karena marah. Seluruh tubuhnya gemetar, tidak tahu apakah itu karena marah atau kesakitan. Omong kosong, ingat, orang yang mengalahkanmu seperti ini disebut Xia Ping. Dengan keras, Xia Ping tidak ragu-ragu dan meninju hidung pria berbaju hijau itu, segera mematahkan batang hidungnya dan menyebabkan darah berceceran. Pria berbaju hijau itu mengerang dan langsung jatuh ke tanah, kehilangan kesadaran. 302. Masih ada lebih dari 40 pertandingan. Mari kita bersenang-senang dengannya. Xia Ping mengepalkan tangannya saat dia dengan mudah menghadapi lawan. Dia baru saja menerobos ke surga kelima dari alam seniman bela diri. Sekarang dia sangat ingin bertarung, dan dia juga membutuhkan bantuan dari master yang tak terhitung jumlahnya untuk membantunya menstabilkan fondasi seni bela dirinya. Dia bahkan bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan banyak kebencian. Suara mendesing. 15 menit kemudian, siswa ketiga berambut pendek juga muncul di ruangan itu. Dia adalah seorang ahli di surga kelima dari alam seniman bela diri. Siswa ini, siswa berambut pendek itu menyapa Xia Ping. Namun sebelum dia selesai berbicara, Xia Ping menyelanya dan berkata, tidak perlu bicara, dan tidak perlu memberitahuku namamu. Aku sudah mengalahkan terlalu banyak lawan. Aku tidak perlu mengingatnya satu per satu. Apa? Mendengar kata-kata tersebut, siswa berambut pendek itu tercengang. Dia belum pernah melihat orang sombong seperti itu seumur hidupnya. Apa yang dia maksud dengan tidak perlu mengingat nama-nama yang kalah? Bukankah ini jelas-jelas meremehkannya dan berpikir bahwa dia akan kalah? Mereka semua adalah seniman bela diri di surga kelima alam seniman bela diri. Apakah anak ini benar-benar mengira dia akan menang? Apa? Apakah Anda masih belum yakin? Xia Ping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata, saya tidak membual. Saya akan berdiri di tempat saya berada dan membiarkan Anda menyerang saya. Anda tidak akan bisa membuat saya mundur setengah langkah. Jika kamu bisa melakukan ini, aku akan segera menyerah dan mengaku kalah. Dia memandang siswa berambut pendek itu dengan acuh tak acuh. Terlalu sombong. Tidak peduli bagaimana aku menyerang, aku tidak bisa membuatmu mundur setengah langkah. Kamu pikir kamu ini siapa? Seorang grandmaster seni bela diri, ahli raja rilem. Apakah kamu bercanda? Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Siswa berambut pendek itu tiba-tiba menjadi gila. Bahkan seorang Buddha pun akan marah ketika mendengar kata-kata seperti itu, apalagi dia adalah seorang ahli seni bela diri dan seorang pemuda. Bagaimana dia bisa menahan amarah sebesar itu? Dengan suara mendesing, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera bergegas maju dan dengan kasar memukuli Xia Ping, meninju tubuh Xia Ping. Tapi jelas pukulan seperti itu tidak akan berpengaruh apapun pada Xia Ping. Dia tidak bisa mundur setengah langkah. Sebaliknya, itu membantu Xia Ping mengolah dan menyempurnakan obat di tubuhnya. Setelah tiga menit penuh pemukulan, siswa berambut pendek itu kelelahan dan lumpuh di tanah. Seluruh ki asli di tubuhnya telah habis. Dia terengah-engah seperti anjing pesek. Bagaimana ini mungkin? Apakah Anda cabul? Siswa berambut pendek itu tercengang. Dia sama sekali tidak dapat memahami keadaan ini. Tadi, dia telah menggunakan semua keahliannya, tapi dia tidak bisa melukai anak ini sedikitpun. Pertahanannya sangat mengerikan hingga berantakan. Dia belum pernah melihat lawan seperti itu seumur hidupnya. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, itu tidak ada gunanya. Terlalu lemah. Melihat bocah itu tidak berguna, Xia Ping mengambil tindakan, mengirim siswa berambut pendek itu terbang dengan serangan telapak tangan. Beberapa tulang rusuknya patah, dan dia menjerit sedih. Persis seperti itu, kompetisi berakhir. Setelah itu, satu demi satu lawan muncul di ruangan itu, dan Xia Ping terus memprovokasi mereka. Kamu pasti bercanda. Inilah kekuatan alam Cloud. Mungkinkah para pejuang alam Cloud sama lemahnya dengan kamu? Saya sangat kecewa. Apa yang salah dengan Cloud Realm sekarang? Sudah jatuh sedemikian rupa sehingga para siswa bahkan tidak bisa mengalahkan saya. Apakah ada yang salah dengan pendidikan seni bela diri di Cloud Realm? Kamu berani menyebut dirimu elit seni bela diri dengan kekuatan seperti itu? Elit manusia? Kenapa kamu begitu berkulit tebal? Mungkinkah setelah lebih dari satu dekade, Anda tidak belajar apapun selain menyombongkan diri? Lebih sulit? Lebih sulit bagiku. Apakah kamu tidak makan hari ini? Kamu sangat lemah bahkan ketika kamu sedang memukul. Jika aku benar-benar membiarkanmu keluar untuk berburu monster, bukankah mereka akan menelanmu dalam satu gigitan? Apakah Anda akan bertarung dengan monster, atau Anda akan menyediakan makanan untuk monster? Ketika Anda pergi keluar di masa depan, jangan beritahu orang lain bahwa Anda adalah mahasiswa Universitas Yan Huang. Saya tidak mampu kehilangan muka. Aku sedang membicarakanmu, kamu tidak berguna. Jangan melihat sekeliling sini. Tidak ada orang lain di sini. Kamu telah menumbuhkan otot sebesar itu dengan sia-sia. Kamu tidak memiliki kekuatan sama sekali. Bagaimana bisa kamu masuk ke Universitas Yan Huang? Apakah Anda melewati pintu belakang? Cek-cek. Senangnya menjadi murid alam cloud. Ada pintu belakang untuk pergi ke sekolah. Siswa seperti kami dari planet Yan Huang tidak memiliki kehidupan yang baik. Kita semua nyata. Tidak ada yang palsu tentang hal itu. Saat kata-kata ini keluar, para siswa yang bertarung dengan sia-ping menjadi gila. Mereka sangat marah sehingga ingin merobek sia-ping menjadi dua. Mulutnya terlalu beracun, dan dia tidak bisa memaafkan. Pergilah ke neraka, planet Yan Huang sialan. Para siswa alam cloud seratus kali lebih kuat darimu, seratus kali lebih kuat, tahukah kamu? Jangan memaksakan keberuntunganmu di sini. Bagaimana kekuatan kita menyombongkan diri? Orang-orang planet Yan Huang yang tidak tahu malu, segera tutup mulut, dan lihat apakah aku tidak merobek mulut besarmu. Satu demi satu, para siswa sangat marah hingga jantung mereka hampir meledak. Darah mereka mendidih, dan mereka menyerang sia-ping dengan liar. Mereka hampir menggunakan seluruh kekuatan mereka dan tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Tapi itu tidak ada gunanya. Di bawah teknik perlindungan tubuh utara gelap sia-ping, para siswa ini sama sekali bukan lawan sia-ping. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membuatnya mundur setengah langkah. Dengan cara ini, 50 pertandingan telah berakhir. Selamat kepada siswa sia-ping, 50 pertandingan telah berakhir, 150 poin, dan Anda menduduki peringkat pertama di antara mahasiswa baru. Saat ini, suara mekanis terdengar di dalam ruangan. Ini akan berakhir secepat ini. Saat ini, sia-ping terbangun dan langsung merasa sedikit menyesal. Dia ingin terus bertarung, tapi dia tidak menyangka permainan akan berakhir secepat ini. Dia juga harus mengakui bahwa efektivitas tempur para siswa Cloud Rilem ini sangat kuat, lebih kuat daripada siswa di planet Yan Huang. Baik itu Budi Dayaki sejati atau keterampilan seni bela diri, mereka lebih unggul dari siswa biasa. Ada juga yang bisa bersaing dengan Mubanceng. Jika dia masih berada di surga keempat dari alam prajurit bela diri, mungkin akan sulit untuk menghadapinya, tetapi setelah dipromosikan ke surga kelima dari alam prajurit bela diri, itu cukup mudah. Mereka yang tidak berada di surga ketujuh dari alam prajurit bela diri tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengannya. Sayangnya, dalam lima puluh pertempuran, dia tidak bertemu dengan pembangkit tenaga listrik alam surga ketujuh dari prajurit bela diri. Saya tidak tahu kapan pertandingan seperti itu akan terjadi lagi. Perasaan ini sungguh luar biasa. Xiaoping berpikir dengan gembira. Setelah lima puluh pertempuran tadi, potensi dalam tubuhnya terus terstimulasi. Dapat dikatakan bahwa pertempuran ini setara dengan kerja kerasnya selama tiga bulan seperti biasanya, dan kekuatan ki sejati di tubuhnya lebih kuat. Ledakan Pada saat ini, energi melilit Xiaoping dan langsung memindahkannya keluar ruangan dan ke alun-alun. Saat ini, alun-alun sudah padat siswa. Para siswa ini baru saja menyelesaikan permainan. Kakak laki-laki. Xiaoping Begitu Xiaoping muncul, sebuah suara datang dari samping. Feng Hetang, Jiang Yaru, Curong, Namong Wu dan lainnya juga muncul di sini dan datang ke sisi Xiaoping dengan ekspresi terkejut. Selamat, kakak. Kamu memenangkan juara pertama di antara mahasiswa baru. Feng Hetang mengagumi. Xiaoping bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu tahu. 303. Kakak, berita ini telah ditampilkan di beranda sekolah. Sepuluh teratas semuanya telah muncul. Feng Hetang segera mengetup jam tangan pintar di pergelangan tangannya. Dengan sekejap, halaman web virtual segera muncul. Di atasnya ada nama sepuluh mahasiswa baru, serta informasi pribadi mereka dan sebagainya. Di antara mereka, Xiaoping menduduki peringkat pertama. Dia telah memperoleh 150 poin. Ini adalah rekor yang tidak terkalahkan. Berbunyi. Saat ini, jam tangan pintar Xiaoping juga berdering dengan suara notifikasi. 10.000 poin segera ditransfer ke akun pelajarnya. Yang jelas, hasil ini sudah diakui pihak sekolah. Kakak, kamu terlalu luar biasa. Tahukah kamu siapa yang berada di posisi kedua? Feng Hetang berkata dengan penuh semangat, dia adalah keturunan langsung dari keluarga Xiao, keluarga raja. Namanya adalah Xiao Yixuan, dan di ahli di alam pejuang tingkat ketujuh. Dia memiliki garis keturunan Pegasus dan dapat menumbuhkan sayap di punggungnya. Kekuatan tempurnya tak tertandingi. Dia bisa dikatakan sebagai mahasiswa baru nomor satu tahun ini. Namun, poinnya hanya 148. Dia memenangkan 49 pertarungan dan seri satu kali. Xiaoping melihat informasi di layar. Xiao Yixuan ini tampan dan mengenakan pakaian putih. Sepertinya ada sepasang sayap transparan di punggungnya. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya suci, seperti bidadari. Bahkan hanya dengan melihat fotonya saja sudah cukup untuk melihat bahwa kekuatan Xiao Yixuan jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan prajurit biasa. Prajurit di posisi ketiga juga tidak sederhana. Itu seorang wanita. Jiang Yaru menunjuk ke tempat ketiga, namanya Suji. Dia juga berasal dari keluarga raja dan memiliki garis keturunan klan rubah. Dia ahli di alam pejuang tingkat ketujuh. Kekuatannya tidak kalah dengan Xiao Yixuan. Dia bisa dikatakan mahasiswa baru nomor satu tahun ini. Xiaoping juga melihat foto wanita di posisi ketiga. Dia memiliki wajah putih sempurna dan lembut serta tubuh yang sangat panas. Seluruh tubuhnya menunjukkan jejak persona rubah. Setiap gerakannya memiliki persona yang mampu menjungkir balikan semua makhluk hidup. Terutama sepasang matanya, seolah-olah bisa berbicara. Mereka jelas-jelas tidak melihat ke arah Anda, tapi itu membuat Anda merasa seolah-olah mereka sedang berbisik mesra kepada Anda. Kakak, Suji ini tidak sederhana. Feng Hetang memiliki ekspresi sedih di wajahnya saat dia berkata, wajahnya yang cantik, tubuhnya yang panas, dan temperamennya yang menawan telah menjadikannya idola kampus paling terkenal di alam langit dalam beberapa tahun terakhir. Dia memiliki lebih dari seratus juta penggemar dan tak terhitung jumlahnya. Pelamar, siapa yang tahu berapa banyak pria yang telah jatuh di kakinya? Menurutku dia sangat cocok untukmu, kakak. Xiaoping menyentuh dagunya dan berkata, kelihatannya sangat cocok. Sesuaikan dengan pantatku, berhentilah melamun. Curong berkata dengan marah, apakah kamu tidak tahu siapa Suji? Keluarga Su dianggap sebagai keluarga teratas bahkan di alam cloud. Mereka mendapat dukungan dari ahli alam raja. Ada beberapa kelompok orang yang ingin menikah dia. Jika kamu berani menyentuhnya, aku khawatir banyak orang yang ingin menghajarmu. Mendengar ini, mata Xiaoping berbinar. Benar-benar, apakah ada hal yang begitu baik? Sudut mulut Jiang Yaru, Namong Wu, dan Curong bergerak-gerak. Mereka hampir lupa bahwa orang ini adalah yang ingin seluruh dunia berada dalam kekacauan. Mengucapkan kata-kata itu mungkin tidak akan mampu memadamkan pikiran orang ini. Sebaliknya, hal itu malah akan membangkitkan semangat bersaing bajingan ini. Siapa tahu di kemudian hari malah menimbulkan masalah besar bagi mereka. Jangan main-main. Ini bukan planet Yan Huang, ini alam awan. Ada banyak orang kuat di sini. Jika kamu memprovokasi seseorang yang kuat di sini, bahkan perusahaan raksasa pun mungkin tidak dapat melindungimu. Jiang Yaru menatap bajingan ini dengan waspada. Xiaoping melambaikan tangannya dan berkata, lihat apa yang kamu katakan. Suji ini memang sangat cantik, tapi tidak peduli betapa cantiknya dia, aku, Xiaoping, tetaplah pria yang tidak bisa dia dapatkan. Kaka, penampilanmu yang tidak tahu malu patut dipelajari, kata Feng Hetang dengan kagum. Jiang Yaru, Namong Wu, dan Curong sangat marah hingga mereka ingin memukulnya. Jelas sekali dia tidak bisa mendapatkan wanita secantik itu, tapi dia tetap membual di sini. Mereka tidak tahu bagaimana kulit orang ini begitu tebal sehingga bom nuklir pun tidak dapat menembusnya. Kamu merayuku. Xiaoping berkata dengan rendah hati. Dia terus melihat peringkatnya dan segera menyadari tempat ke-10. Cek-cek, bukankah itu Mu Ban Cheng? Bisa menempati posisi ke-10 dalam kompetisi pemeringkatan mahasiswa baru sungguh luar biasa. Dia melihat nama tempat ke-10. Itu adalah Mu Ban Cheng. Namun, dari peringkat ke-4 dan seterusnya, tampaknya tidak ada banyak perbedaan kekuatan antara satu sama lain. Pada dasarnya, mereka semua berada di surga ke-6 dari alam prajurit bela diri. Poin mereka juga sangat mirip, seringkali hanya selisih satu poin. Dikatakan bahwa Mu Ban Cheng maju ke surga ke-6 alam prajurit bela diri sebelum sekolah dimulai. Ilmu pedangnya sangat kejam, dan dia telah mengalahkan banyak lawan di alam cloud. Dia sudah sedikit terkenal. Feng Hetang punya banyak gosip. Karena dia kalah terlalu cepat, pada dasarnya dia dikalahkan oleh orang lain dalam hitungan detik dan tidak memenangkan banyak pertandingan. Oleh karena itu, dia sudah datang ke alun-alun untuk mengobrol dengan seniman bela diri lainnya untuk mendapatkan informasi. Lupakan saja, jangan repot-repot dengan masalah kecil seperti ini. Siaping melambaikan tangannya. Sekarang kompetisi pemeringkatan mahasiswa baru selesai. Ayo kita kembali ke asrama siswa untuk beristirahat. Tahukah kamu di mana kita tinggal? Dia memandang Jiang Yaru dan yang lainnya. Konon penataan asrama didasarkan pada rangking mahasiswa baru. Semakin tinggi nilainya, semakin bagus kamarnya. Semakin rendah nilainya, semakin rendah kamarnya. Jiang Yaru berkata, lihatlah chip siswamu. Kamu harusnya tahu di mana kamu tinggal. Sekolah akan mengirimkan pesan untuk memberi tahumu. Aku mengerti. Kalau begitu ayo pergi. Siaping membuka chip siswanya, dan seperti yang diharapkan, ada pesan dari sekolah. Dia segera melihat ruangan tempat asramanya berada. Wuss. Jiang Yaru dan yang lainnya juga mengangguk. Mereka juga telah berjuang selama sehari dan sudah sangat lelah. Mereka ingin kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat dan menyimpan semua barang bawaan mereka. Kemudian, Siaping dan yang lainnya meninggalkan alun-alun dan naik bas ke asrama mereka. Di tempat seperti Universitas Yanhuang, selama Anda memiliki chip pelajar, semua transportasi gratis. Tidak perlu membayar. Ini adalah semacam manfaat yang diberikan sekolah kepada siswanya. Segera, Siaping tiba di area asrama siswa. Ada banyak gedung bertingkat. Dikatakan bahwa setiap siswa di gedung bertingkat tinggi dapat memiliki kamar dengan tiga kamar tidur dan satu ruang tamu. Namun, ketika Siaping tiba di asramanya, dia sangat terkejut. Asramanya merupakan vila mewah seluas 300 meter persegi. Itu memiliki taman, ruang pelatihan mandiri, kolam renang, garasi, dan sebagainya. Sebagai perbandingan, rumah siswa lainnya sangat kumuh. Tapi ini adalah hadiah untuk juara pertama mahasiswa baru. He he, hadiah untuk juara pertama luar biasa. Siaping memandang vila mewah itu dengan gembira. Dia segera menggunakan chip pelajarnya untuk melewati sistem keamanan vila dan langsung masuk ke rumahnya sendiri. Tanpa chip siswa untuk memverifikasi identitasnya, dia akan langsung dibunuh oleh laser kematian sistem keamanan. Bahkan seorang Grandmaster tidak akan bisa melarikan diri. Dapat dikatakan bahwa tempat ini sangat aman. 304. Saat ini, di Alun-Alun. Tempat pertama di antara mahasiswa baru sebenarnya adalah siswa dari planet Yan Huang. Apakah kamu bercanda? Apakah ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di sini? Seorang siswa dari Alam Cloud memperhatikan peringkatnya dan tiba-tiba berteriak. Dia tidak bisa mempercayai matanya sama sekali. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Lihatlah perkenalan anak ini. Dia hanya berada di surga kelima Alam Prajurit. Ada sekelompok orang yang lebih kuat darinya di Alam Awan. Bagaimana orang ini bisa menjadi yang pertama di antara yang lain? Mahasiswa baru, mari kita lihat apakah dia masih punya wajah yang tersisa. Segera periksa latar belakang siaping ini. Apakah dia kerabat atau keturunan kepala sekolah? Kalau tidak, mengapa dia membuka pintu belakang seperti itu? Ini secara terang-terangan memberikan poin. Sudah berakhir, dunia ini sudah berakhir. Saya pikir universitas adalah satu-satunya tanah suci dalam masyarakat ini, adil dan adil. Saya tidak menyangka akan menemui hal seperti itu begitu saya masuk. Apakah kita warga sipil masih punya kesempatan untuk membuat nama untuk diri kita sendiri? Apakah menurutmu aku tidak mengetahui kekuatan seni bela diri para siswa dari planet Yan Huang? Tempat mereka pada dasarnya adalah tempat terpencil dan terpencil dengan sedikit sumber daya dan ahli. Bagaimana mereka bisa membina para ahli terkemuka? Bukan begitu. Sebelumnya, ketika saya bertemu dengan beberapa siswa dari planet Yan Huang, mereka biasanya dikalahkan dengan satu pukulan. Bahkan jika mereka berada di tahun pertama sekolah menengah atas, itu terlalu mudah. Protes. Saya ingin protes. Mari kita berbaris dan melakukan protes bersama. Kita harus menolak bisnis curang ini. Banyak siswa yang gempar sambil berteriak bahwa ada bisnis curang di sini. Beberapa orang curiga bahwa pria bernama Xia Ping ini adalah kerabat kepala sekolah dan pria ini mendapat tempat pertama melalui pintu belakang. Bagaimanapun, kesenjangan kekuatan antara planet Yan Huang dan alam cloud terlalu besar. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Selama bertahun-tahun, ada rekor siswa dari planet Yan Huang yang masuk sepuluh besar, tetapi tidak pernah ada rekor tempat pertama. Ini hanyalah sebuah fantasi, dan para siswa dari alam cloud ini tidak dapat menerimanya. Saya juga berpikir pasti ada bisnis yang mencurigakan. Seorang siswa yang dipukuli seperti panda berdiri dan berteriak, saya telah bertarung dengan bajingan Xia Ping di kompetisi ini. Dia memang memiliki kekuatan. Seorang prajurit biasa di surga kelima alam prajurit bukanlah lawannya. Tapi saya tidak percaya orang ini bisa mendapat tempat pertama. Dia meringis kesakitan. Saat dia bertarung dengan Xia Ping sebelumnya, dia meninggalkan cedera serius. Bahkan setelah perawatan darurat, jelas tidak ada cara untuk pulih secepat itu. Saudaraku, apa yang terjadi denganmu? Siapa yang memukulimu seperti ini? Anda terlihat seperti baru saja menjalani operasi plastik oleh dokter yang tidak bermoral, dan itu gagal. Seorang siswa memandang panda dengan rasa ingin tahu. Siswa panda itu berkata dengan sedih dan marah, Xia Ping bajingan itu yang memukuliku. Kalian belum pernah melawannya sebelumnya, jadi kalian tidak tahu betapa kejamnya dia. Setiap gerakan yang dia lakukan ditujukan pada organ vitalku, tanpa ampun. Bahkan ketika aku menyerah dan memohon belas kasihan, bajingan ini tidak membiarkanku pergi. Seolah-olah aku berhutang padanya miliaran koin federal. Dia bahkan mengatakan bahwa dia memukuli orang-orang dari alam langit dan memukuliku sampai mati. Mendengar ini, para siswa di sekitar alam cloud menjadi gempar. Dia memukuli orang-orang dari alam cloud. Dia terlalu sombong. Apakah dia tidak menghormati siswa dari alam cloud? Ini terlalu sombong. Biarpun kamu sedikit lebih kuat, kamu tidak bisa menindas orang lain seperti ini. Benar, benar. Dia memukuli orang-orang dari alam langit. Hak apa yang dia miliki untuk menindas orang lain seperti ini? Apakah bajingan ini ingin bermusuhan dengan murid-murid alam cloud? Sekelompok siswa cloud Sky Realm segera mengumpat dengan marah. Dia bukan hanya musuh. Dia jelas-jelas meremehkan murid-murid alam cloud. Siswa lain yang dipukuli oleh Xia Ping juga berdiri. Kepalanya dibungkus seperti pangsit putih, mulutnya seperti sosis merah, dan wajahnya sedih. Saya akui bahwa saya sedikit lemah, dan saya bukan tandingan orang ini. Saya dipukuli hingga saya bahkan tidak bisa melawan. Saya merasa sangat tidak berdamai tentang hal ini, dan saya juga sangat malu. Titik. Tapi bagaimanapun juga, dia mempermalukanku, dan bahkan mempermalukan sekolahku. Dia mengatakan bahwa tingkat pendidikan alam cloud kita sangat rendah. Jika bukan karena meminum pil, kita bahkan tidak akan bisa menerobos ke alam prajurit bela diri. Jika kita tetap di Yan Huang Star, kita hanya bisa menyapu jalanan dan menjadi antek orang kaya. Dia mengertakkan gigi dan sangat tidak mau. Bukankah itu benar? Saya juga bertarung dengan Xia Ping itu. Mulut bajingan itu murahan sekali. Saya memiliki begitu banyak otot di tubuh saya, dan saya sangat besar. Apakah ini salahku? Bajingan itu bilang aku tidak cukup kuat. Aku bahkan tidak tahu harus makan di mana. Saya tidak punya kekuatan sama sekali. Aku lemah seperti ayam. Saya dilahirkan dengan kekuatan ilahi. Bagaimana saya bisa menjadi lemah seperti ayam? Ada batasnya untuk meremehkan orang. Dia terlalu sombong. Saudaraku, aku tidak menyangka kamu akan dikalahkan oleh bajingan Xia Ping itu. Aku juga. Setelah dikalahkan olehnya, orang ini juga berseru bahwa 160 ribu orang terdaftar di alam cloud setiap tahun. Itu keterlaluan. Sistem seleksi ini sama sekali tidak masuk akal. Semuanya sampah. Jumlah orang harus dikurangi. Cukup merekrut 100 orang setiap tahun. Tambahannya hanya membuang-buang sumber daya. Tempat lain harus diberikan kepada Yan Huang Star. Itulah tempat lahirnya seni bela diri yang sesungguhnya. Itu adalah tempat berkumpulnya para master sejati. Kalian baik-baik saja. Aku dipandang rendah oleh bajingan itu karena aku agak kurus. Katanya dia ingin membuatku lebih gemuk. Alhasil, dia memukuliku dengan keras hingga tubuhku membengkak beberapa kali. Bahkan pacar saya hampir tidak bisa mengenali saya. Kata dokter, luka seperti ini membutuhkan waktu setidaknya seminggu untuk sembuh dan biaya pengobatannya tidak murah. Satu demi satu, para siswa yang bertarung dengan siaping melompat keluar. Semuanya mengutup dan melampiaskan kekesalan batinnya. Mereka tidak menyangka akan ada begitu banyak korban dan tiba-tiba mereka merasakan hal yang sama. Dia terlalu sombong. Seorang siswa kecil dari Yan Huang Star berani berbicara tentang sistem seleksi sekolah. Tidak peduli betapa lemahnya siswa Cloud Rilem kita, mereka tidak sebanding dengan siswa ayam lemah di Yan Huang Star. Dia bisa mengalahkan ayam lemah ini dengan satu pukulan. Dia sangat sombong setelah mengalahkan beberapa orang. Jika dia dipromosikan ke alam master bela diri atau bahkan alam grandmaster, bukankah dia ingin pergi ke surga? Di mana si brengsek siaping itu? Aku akan memberinya pelajaran dan memberi tahu dia bahwa murid-murid alam awan kita sangat kuat. Orang-orang dari tempat terpencil ini tidak bisa dibandingkan dengan kita sama sekali. Banyak siswa dari alam Cloud yang marah. Mereka semua mengepalkan tangan, ingin memberi pelajaran pada siaping. Berbunyi. Kali ini, seorang guru sekolah langsung mengeluarkan pesan kepada para siswanya. Kompetisi pemeringkatan mahasiswa baru ini adil dan adil. Semuanya di bawah kendali komputer optik. Tidak ada tanda-tanda kecurangan manusia sama sekali. Jika ada mahasiswa yang tidak percaya, Anda bisa menghabiskan 5.000 poin untuk mengecek video pengawasan kantor urusan akademik. Saya jamin Anda akan mendapat jawaban yang tepat. Jika masih ada yang ingin menghasut mahasiswa, akan langsung dihukum. Setelah menerima berita ini, sekelompok siswa dari alam Cloud tercengang dan sedih. Semuanya mengutup didapat di Universitas Yanhuang. Siapa yang cukup bodoh menghabiskan 5.000 poin hanya untuk menonton video seperti itu? Apakah mereka benar-benar mengira mereka bodoh? Berhenti bercanda. 305. Betapa tak tahu malunya. Mereka bahkan memberitahu kantor urusan akademik. Apakah mereka menggunakan peraturan kantor urusan akademik untuk menindas kita? Tidak ada yang akan mempercayai mereka jika mereka mengatakan tidak memiliki pendukung. Mereka membutuhkan 5.000 poin untuk menemukan bukti. Apa mereka benar-benar menganggap kita bodoh? Mereka jelas-jelas ingin mencari alasan untuk menutup mulut kita. Sungguh tipuan yang keji. Jika ini bukan berarti menindas orang lain dengan kekerasan, lalu apa yang dimaksud dengan menindas orang lain dengan kekerasan? Semua siswa Cloud Rilem sangat cemberut, tetapi mereka tidak berani berbicara. Sekolah sudah mengeluarkan perintah administratif. Jika ada yang berani menghasutnya, pasti akan dihukum. Bagi mahasiswa baru, ini merupakan penghalang besar. Tidak ada yang berani untuk tidak taat, tapi mereka semua tidak yakin. Saya mengerti. Seorang siswa tiba-tiba menyadari. Tidak heran sekolah kali ini sangat ketat. Mereka tidak khawatir meskipun mereka ingin kita menemukan bukti. Coba pikirkan, kompetisi peringkat ini hanya ditentukan oleh poin. 200 ribu orang akan bertarung satu sama lain, dan setiap orang akan bertarung melawan satu sama lain. Bertarung dalam 50 pertarungan. Siapapun yang memiliki poin tertinggi akan menang. Masalahnya, mereka juga bisa merusaknya. Jika bajingan ini, Xia Ping, menyuap para pemimpin sekolah dan meminta komputer foton dengan sengaja menugaskan lawannya kepada siswa yang lebih lemah, dia pasti akan memenangkan semua pertempuran. Beberapa siswa yang bertarung dengan Siaping mendengar bahwa mereka ditugaskan ke Siaping karena mereka lemah. Wajah mereka menjadi gelap. Namun, di hadapan banyak orang, mereka tidak berani mengatakan apapun. Beberapa siswa mendengar ini dan tiba-tiba tersadar. Mereka berteriak, itu benar. Kamu benar. Saya tidak memikirkan hal ini. Pantas saja siswa terkuat tahun kita, Xiao Yixuan, dan Suji, bertemu dalam pertempuran ini. Pada akhirnya, mereka bertarung selama 30 menit. Menit tanpa pemenang yang jelas, dan komputer foton menilai hasilnya seri. Karena pertarungan inilah mereka tidak memenangkan semua pertarungan. Mereka kehilangan kualifikasi untuk memperebutkan kejuaraan dengan selisih 2 poin. Dia mengepalkan tinjunya, tampak seolah-olah dia telah mengetahui alur cerita Siaping. Sial, ini plot yang terang-terangan. Sangat tidak tahu malu, pantas saja mereka tidak takut jika kita menyelidikinya. Bahkan jika kami benar-benar menghabiskan 5.000 poin untuk menyelidikinya, kami mungkin tidak akan menemukan masalah apapun. Karena lawannya nyata, dan persaingannya nyata. Mereka hanya merusak kontestan. Sayangnya, kami tidak dapat membuktikannya karena pihak sekolah dapat mengatakan bahwa semuanya acak. Apa yang dapat kamu lakukan? Beberapa orang benar-benar cukup bodoh untuk menghabiskan 5.000 poin, tapi itu tidak berguna. Sama sekali tidak berguna, semuanya telah dihitung oleh bajingan ini. Sungguh menakutkan. Planet Yan Huang yang berbahaya itu terlalu tercela dan tidak tahu malu. Untuk mendapatkan tempat pertama di antara mahasiswa baru, mereka menggunakan segala macam metode. Semua siswa dari Cloud Rilem mengutup dengan keras, berpikir bahwa mereka telah mengetahui plot siaping. Jika dia tidak menggunakan trik seperti itu, bagaimana dia bisa mengalahkan semua lawannya dan mendapatkan tempat pertama dengan kekuatannya di surga kelima dari alam seniman bela diri. Bahkan jika ada orang yang bisa menantang lawan yang levelnya lebih tinggi dari mereka, apakah Zenki mereka tidak akan habis setelah 50 pertarungan berturut-turut? Banyak seniman bela diri yang pada akhirnya tidak memiliki kekuatan lagi dan hanya bisa mengandalkan tangan dan kaki mereka untuk saling mengalahkan. Jika dia tidak memiliki kekuatan absolut, dia tidak akan mampu mengalahkan lawannya dalam waktu singkat. Mereka tidak percaya siaping memiliki kekuatan seperti itu. Pada saat ini, di ruang kosong, seorang pemuda berpakaian putih, tubuhnya memancarkan cahaya suci, seperti matahari, dikelilingi oleh sekelompok siswa, seperti bintang yang mengelilingi bulan. Pemuda ini adalah Xiao Yixuan. Kakak Xiao, siaping itu bertindak terlalu jauh. Dia benar-benar menggunakan tipuan tercela dan bahkan menyuap pemimpin sekolah untuk mencuri tempat pertama dari kakak Xiao. Jika kita tidak memberinya pelajaran, apa yang akan terjadi pada alam awan kita? Memiliki. Seorang siswa berkata dengan marah. Benar, perbedaan antara peringkat pertama dan kedua seperti langit dan bumi. Dia kehilangan 5.000 poin. Itu 5.000 poin. Saya tidak tahu berapa banyak tugas yang harus dia lakukan untuk mendapatkannya kembali. Awalnya, kakak Xiao berencana menggunakan 10.000 poin ini untuk ditukar dengan manual King Rilem, tapi sekarang semuanya hilang. Semuanya dirusak oleh bajingan itu. Kita harus menyelesaikan masalah dengan anak itu. Semua siswa sangat marah dan merasa tidak berdamai dengan Xiao Yixuan. Jangan marah. Xiao Yixuan melambaikan tangannya dan terlihat sangat acuh-ta'acuh. Itu hanya kompetisi kecil-kecilan. Pihak sekolah tidak terlalu memperhatikannya, sehingga tidak mengadakan kompetisi untuk 10 besar. Saya kira sekolah hanya ingin memiliki pemahaman sederhana tentang kekuatan kita. Pemenang sebenarnya akan ditentukan di masa depan. Jika anak itu hanyalah seseorang yang menggunakan skema licik, maka itu bukanlah hal yang hebat. Seorang ahli sejati dalam seni bela diri mengandalkan kekuatannya. Mereka yang bermain trik tidak akan pernah bisa mencapai kehebatan. Kata-katanya seolah mengandung semacam ritme langit dan bumi, menyebabkan suasana hati setiap orang menjadi tenang dan merasakan rasa percaya dari lubuk hati yang paling dalam. Ini juga merupakan teknik budidaya yang sangat kuat. Benar, kakak Xiao mengatakannya dengan sangat baik. Biarkan anak itu berpuas diri untuk sementara waktu. Cepat atau lambat, orang itu akan menyerahkan dirinya. Saat dia mengira dia bisa mendaki ke puncak, kakak Xiao akan bergerak dan menendangnya hingga jatuh. Ku rasa dia akan mengingat adegan ini selama sisa hidupnya. Semua orang tertawa keras. Mereka merasa bahwa Xiaoping tidak perlu ditakuti. Di sebuah restoran mewah, banyak gadis berkumpul di sini. Semuanya mengenakan seragam sekolah dan memancarkan orang murni dan hidup. Mereka sangat cantik dan mengharukan. Jika seseorang melihat adegan ini, mereka mungkin akan mengira itu adalah kumpulan bintang wanita di dunia hiburan. Namun, di antara begitu banyak gadis cantik, ada satu yang kecantikannya menonjol dari yang lain. Dia duduk dengan anggun di kursi hitam seperti seorang permaisuri, dan setiap gerakan yang dia lakukan memancarkan pesona yang tak terbatas. Gadis-gadis di sekitarnya berdiri di sampingnya, dan mata mereka menunjukkan kekaguman. Gadis ini adalah Suji. Kakak Su, kali ini sebenarnya ada seseorang yang mampu mengalahkan Kakak Su dan Xiao Yixuan itu serta memperoleh posisi nomor satu di antara siswa baru. Entah dari mana asalnya, kata seorang gadis. Kudengar anak itu melewati pintu belakang sekolah untuk bisa melakukan ini. Huff, jika dia tidak melewati pintu belakang, apakah dia mampu mengalahkan Kakak Su? Tapi hanya untuk 10 ribu poin, melewati pintu belakang sekolah itu terlalu mahal. Bagaimanapun, itulah yang dikatakan semua orang. Aku ingin tahu apakah itu benar atau tidak. Sekelompok gadis mengobrol satu sama lain. Apakah itu benar atau tidak, itu akan menjadi jelas setelah beberapa saat. Jika dia benar-benar palsu, maka dia pasti tidak akan bisa bertahan di Universitas Yan Huang. Dia akan diperlakukan dengan menyedihkan. Su Ji berkata dengan ringan. Dia mengambil secangkir teh di depannya dan meminumnya dengan elegan. Mata indahnya memancarkan cahaya dingin yang menakutkan dengan tekanan yang sangat kuat. 306. Bip-bip gelombang-gelombang. Setelah kembali ke asrama villa dan menyimpan barang bawaannya, Siaping segera mendengar suara sistem, selamat kepada Tuan Rumah karena telah membuat marah sejumlah besar mahasiswa Universitas Yan Huang. Saat ini, Tuan Rumah memiliki 647.563 poin kebencian. Lebih dari 600.000 poin kebencian. Saya tidak berharap mendapat sebanyak itu. Saya kaya sekarang. Siaping menyentuh dagunya, merasa sangat bersemangat. Mungkin saya bisa membeli manual rahasia tingkat raja untuk dikembangkan. Usai kompetisi pemeringkatan mahasiswa baru, meski sudah meraih kemenangan telak, ia juga merasa kekuatan tempurnya kurang lebih kurang. Masih terlalu sedikit metode ofensif yang bisa dia gunakan. Jika dia tidak belajar lebih banyak seni bela diri, akan mudah bagi orang lain untuk melihat kekurangannya, atau ketika dia melakukan hal-hal buruk, akan mudah bagi orang lain untuk mengetahui seni bela dirinya, sehingga mengungkap rahasia identitasnya. Memikirkan hal ini, Siaping segera mencari keterampilan seni bela diri di sistem. Setelah mencari selama setengah jam, akhirnya ia menemukan dua keterampilan bela diri yang sangat cocok dengan situasi saat ini. Salah satunya adalah teknik membunuh suara, delapan suara naga langit, dan yang lainnya adalah telapak tangan Buddha yang tak tergoyahkan. Delapan suara naga langit adalah teknik membunuh suara yang sangat kuat. Dengan menuangkan semangat dan kemauan ke dalam suara, ia akan memiliki kekuatan tirani. Bahkan jika dikembangkan secara ekstrim, raungan bahkan dapat menghancurkan jiwa dan menyebabkan gunung. Untuk runtuh, seperti auman naga surga wikuno. Siaping melihat pengenalan delapan suara naga langit. Teknik ini berjumlah delapan suku kata, yaitu wu, gu, ba, bu, ah, 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 ah. Setiap suku kata yang diteriakan dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Ketika kedelapan suara dibunyikan pada saat yang sama, langit dan bumi akan mengaum dan tanah akan hancur, menghasilkan kekuatan penghancur yang tak terbayangkan. Seniman bela diri biasa tidak dapat menahan pukulan seperti itu sama sekali, dan organ dalam mereka akan hancur. Sebelumnya, saya masih kekurangan sarana untuk menyerang sekelompok orang, tetapi setelah mempelajari delapan suara naga langit ini, bahkan jika saya menghadapi serangan lusinan orang, saya dapat langsung menangani dan membunuh mereka. Siaping mengepalkan tinjunya. Dia melihat teknik kedua, telapak tangan Buddha tak tergoyahkan, yang juga merupakan keterampilan seni bela diri yang sangat kuat. Terlebih lagi, keterampilan seni bela diri ini juga sangat istimewa. Itu adalah keterampilan seni bela diri Buddhis. Yang disebut Buddha adalah Buddha dalam agama Buddha. Ini bukanlah manusia, tapi dewa. Setiap Buddha adalah perwujudan harapan terbaik umat manusia. Dengan memvisualisasikan seorang Buddha, seseorang dapat menanamkan keyakinan ini ke dalam tubuhnya sendiri dan mengeluarkan kekuatan seni bela diri yang luar biasa. Di dunia ini terdapat banyak agama. Beberapa seni bela diri akan memvisualisasikan Buddha, beberapa akan memvisualisasikan Malaikat, dan beberapa bahkan akan memvisualisasikan Dewa-Dewa Daois. Beberapa bahkan memvisualisasikan beberapa iblis besar primordial yang kejam, seperti Phoenix, Naga Sejati, dan sebagainya. Setelah visualisasi berhasil, seseorang akan memperoleh kekuatan yang tak terbayangkan. Setelah saya mempelajari telapak tata-tata tergoyahkan ini, saya tidak hanya akan dapat mempelajari teknik bela diri yang tidak kalah dengan tinju 10.000 binatang, namun teknik bela diri ini juga sangat bermanfaat untuk memfokuskan dan memperkuat energi mental seseorang. Dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Itu juga merupakan teknik bela diri yang paling cocok untukku pada tahap ini. Siaping mengepalkan tangannya. Sistem segera berkata, Tuan rumah, pertukaran kedua teknik ini membutuhkan total 400.000 poin kebencian. 400.000 poin kebencian. Meskipun Siaping sudah siap secara mental, dia masih terkejut. Dia telah bekerja keras untuk mengumpulkan begitu banyak poin kebencian, tetapi dia telah menghabiskan lebih dari setengahnya untuk menukar kedua teknik ini. Namun, jika kedua teknik ini dipertukarkan di sekolah, saya khawatir dia tidak tahu kapan dia akan berhasil, dan perpustakaan sekolah mungkin tidak memiliki teknik sekuat itu yang cocok untuknya. Ya, Siaping tidak ragu-ragu, dia mendapat begitu banyak poin kebencian untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Jika dia tidak membelanjakannya, poin kebencian tidak akan ada artinya. Ya, tuan rumah. Sistem menjawab. Gemuru gelombang-gelombang. Begitu suara itu jatuh, pesan dan teknik misterius dikirimkan ke dalam pikiran Siaping. Ini, ini musik delapan naga langit. Siaping sangat terkejut, dan hantu delapan naga surgawi segera muncul di benaknya. Mereka melayang di ruang tak berujung, sangat nyata, memancarkan tekanan yang sangat besar. Naga surgawi ini berkeliaran di alam semesta, mengusir segalanya, seperti dewa, dan tidak ada makhluk hidup yang bisa melawan mereka. Mereka mengeluarkan suara gemuruh yang keras, dan bahkan menghasilkan gelombang suara yang terlihat dengan mata telanjang di ruang hampa. Dan auman setiap naga surgawi berbeda, kuno, misterius, luas, dan kacau. Ini benar-benar berbeda dari suku kata manapun yang dikenal, seolah-olah itu adalah suara asal mula kekacauan. Wu, gu, bah, bu, ah, 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 ah. Ketika delapan suku kata ini muncul, tubuh siaping bergetar, darah dan kinya mengalir seperti sungai, dan bahkan tulang-tulangnya pun menderu. Ki sejati di tubuhnya menyembur keluar dari dalam dantiannya, menyebar ke tenggorokannya, dan kemudian keluar dari mulutnya. Wu, bang-bang-bang. Gelombang suara bergema, dan kaca di sekitar vila langsung pecah berkeping-keping. Bahkan tanahnya sepertinya telah dihancurkan oleh bom, dan retakan yang mengerikan pun muncul. Ini? Ini? Siaping membuka matanya dan melihat pemandangan di depannya, sedikit terkejut. Dia tidak dapat membayangkan bahwa hanya dengan suara gemuruh saja dapat membuat seluruh vila menjadi seperti ini, seolah-olah telah dihancurkan oleh sebuah misil. Kita harus tahu bahwa dia juga mengetahui tinju auman singa dari sepuluh ribu binatang. Meskipun kuat pada saat itu, ia tidak sehebat sekarang, mengembun menjadi suatu zat dan menghancurkan segalanya. Wuss. Pada saat ini, dua atau tiga sosok segera muncul di vila, semuanya berpakaian seperti penjaga keamanan, dan masing-masing memiliki kekuatan alam master bela diri. Mereka tiba-tiba muncul di depan Siaping. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu serangan diam-diam? Mereka merasakan ketidaknormalan pada vila tersebut, dan sistem keamanan vila memperingatkan mereka, sehingga mereka segera datang. Saat mereka melihat penampakan vila tersebut, mereka semua terlihat serius. Siaping tidak menyangka bahwa tindakannya akan membuat khawatir penjaga keamanan, jadi dia segera berkata, ini bukan serangan diam-diam, tapi saya hanya menguji metode kultivasi, dan saya tidak bisa menahannya, sehingga menyebabkan kerusakan seperti itu. Apa? Seorang satpam berkata dengan serius, di masa depan, jika Anda ingin menguji seni bela diri, Anda tidak bisa melakukannya di vila. Anda bisa pergi ke ruang pelatihan atau ruang pelatihan sekolah. Ada banyak tempat di sana. Kamu akan membayar kerusakan yang terjadi di sini, dan kamu harus membayar seratus poin, mengerti? Dia menatap Siaping. Ya, ini salahku. Poinnya bisa dikurangi dari akun pelajarku. Siaping mengangguk, juga mengakui kesalahannya, dan tidak membela diri. Yah, staf pemeliharaan akan kembali lagi nanti. Ingatlah untuk tidak menguji seni bela diri dengan santai di sini lain kali. Melihat sikap Siaping yang baik, penjaga keamanan tidak melanjutkan masalah tersebut dan pergi setelah mengatakan ini. Sepertinya saya tidak bisa menguji seni bela diri dengan santai di ruang tamu vila. Sebaiknya saya pergi ke ruang pelatihan sebelah. Dengan pelajaran ini, Siaping tidak berani terus berlatih di ruang tamu, atau dia akan menarik perhatian penjaga keamanan lagi. 307. Di ruang pelatihan vila. Siaping duduk di tanah, memejamkan mata, dan aura misterius mengalir ke dalam pikirannya. Segera, seorang Buddha besar muncul di benaknya, dan jiwanya seolah ditarik ke dalam ruang kehampaan. Tidak ada apa-apa di sini, hanya seorang Buddha besar, yang seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan, memancarkan aura suci, penuh kebajikan, luas, dan luas, dan semburan samar bahasa sans sekerta dapat terdengar. Diam, tata gata. Saat ini, Siaping mengamati Buddha ini. Ia merasa jiwanya seakan ternoda aura emas, dikelilingi bola cahaya kemasan, dan sekujur tubuhnya terasa hangat. Dia sepertinya memahami jejak misteri Buddha. Bang! Setelah waktu yang tidak diketahui, Siaping tiba-tiba merasakan sedikit kelelahan di jiwanya. Dalam sekejap, dia melepaskan diri dari ruang ini. Saat dia membuka matanya, dia terkejut melihat matahari terbit di luar. Saat itu sudah keesokan paginya. Apa, begitu saja untuk satu malam. Melihat sinar matahari bersinar dari luar, Siaping terkejut. Dia jelas merasa bahwa dia baru memvisualisasikan Buddha selama beberapa detik, tetapi ketika dia membuka matanya, satu malam telah berlalu. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Apakah ini kekuatan memvisualisasikan Buddha? Siaping mengepalkan tinjunya. Hanya satu malam pelatihan, dia merasakan kesejati di tubuhnya juga menjadi lebih kuat. Bahkan jiwanya telah banyak memadat, dan kekuatan mentalnya menjadi lebih kuat. Dia merasa seluruh dunia tampak lebih jelas. Aliran udara di sekitarnya, lintasan terbang serangga, bau di udara, dan sebagainya, semuanya tidak dapat disembunyikan di bawah persepsi kekuatan mental. Selain itu, pemulihan kesejati di tubuhnya sangat cepat, dan dia penuh energi. Bukannya dia baru saja berkultivasi semalaman. Seluruh tubuhnya penuh energi, dan sepertinya dia tidak akan lelah selama tiga hari tiga malam. Beberapa orang mengatakan bahwa metode memvisualisasikan dewa adalah metode dewa. Seiring berjalannya waktu, manusia dapat memiliki kekuatan dewa. Tampaknya ini tidak salah. Siaping merasa bahwa dia hanya memvisualisasikannya selama satu malam, dan kekuatan jiwanya meningkat. Bahkan tubuhnya diselimuti lapisan tipis cahaya kemasan, seperti badan kaca emas, penuh perasaan sakral. Dari sini, dapat dilihat bahwa kekuatan telapak Buddha yang tak tergoyahkan jelas merupakan suatu metode yang menunjuk pada jalan agung. Namun, meski hari sudah pagi, Siaping tidak berencana berangkat ke sekolah. Selain itu, Universitas Yan Huang tidak memiliki mata kuliah wajib, dan tidak ada guru yang ditugaskan untuk mengajar. Di Universitas Yan Huang, semuanya bergantung pada belajar mandiri. Dengan 100 poin awal, mereka dapat memasuki perpustakaan sekolah untuk membeli semua jenis manual rahasia yang berharga untuk dikembangkan. Jika ada sesuatu yang tidak mereka pahami, mereka juga dapat menggunakan poin untuk mencari guru yang dapat membantu mereka. Tanpa poin, ia harus menyelesaikan berbagai tugas yang diberikan sekolah untuk melanjutkan studinya. Ini adalah pendidikan mahasiswa Universitas Yan Huang. Bagaimanapun, semua jenius memiliki dasar yang sangat baik dan memiliki seni bela diri sendiri. Mereka tidak lagi membutuhkan guru untuk mengajar mereka di kelas dan memberikan pendidikan selangkah demi selangkah. Jika dia bersikeras melakukan hal itu, itu akan menjadi penghinaan bagi para jenius. Jika seseorang mengendur dan menyerah pada dirinya sendiri, mereka bisa bermalas-malasan selama setahun. Namun, jika gagal dalam ujian setahun kemudian, mereka akan segera dikeluarkan dari Universitas Yan Huang. Persaingan ini sangat kejam. Dalam sekejap, tiga hari telah berlalu. Siaping tinggal di ruang pelatihan vila dan berkultivasi dengan rajin. Meskipun dia telah tercerahkan oleh sistem, mempelajari musik delapan naga langit, dan memiliki telapak tangan Buddha yang tak tergoyahkan, jika dia tidak sepenuhnya menyatukannya dengan tubuhnya, dia tidak akan bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Setelah tiga hari berkultivasi, dia telah sepenuhnya menguasai kedua seni bela diri ini. Setiap gerakannya memancarkan aura yang kuat dan permukaan tubuhnya tampak tertutup cahaya kemasan. Dia seperti seorang Buddha, penuh kekuatan tirani. Tidak hanya kekuatannya meningkat pesat, tetapi ki di tubuhnya juga meningkat pesat. Menyempurnakan pil di tubuhnya, kinya tumbuh dengan cepat. Dia telah mengisi titik akupuntur kelima dan maju ke puncak lapisan kelima alam petarung. Bahkan kekuatan mentalnya telah meningkat dengan selisih yang besar. Dingdong gelombang-gelombang-gelombang. Saat ini, bel pintu vila berbunyi. Hati siaping tergerak. Dia menyalakan jam tangan pintarnya dan proyeksi virtual muncul. Pengawasan di luar pintu ditampilkan. Segera, dia melihat Jiang Yaru, Curong, Feng Hetang, dan Namong Wu muncul di luar pintu. Masuk. Siaping menekan tombol buka dan petugas keamanan vila secara otomatis membuka pintu. Wus. Jiang Yaru dan yang lainnya segera masuk. Siaping juga datang ke ruang tamu vila untuk menerimanya. Oh, Oramu sepertinya juga berbeda. Apakah kalian semua sudah maju ke lapisan ketiga alam petarung? Siaping segera merasakan bahwa Jiang Yaru dan yang lainnya telah menjadi dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Tentunya, mereka juga memperoleh manfaat yang besar dalam tiga hari ini. Saya pergi ke perpustakaan sekolah dan menghabiskan 100 poin untuk ditukar dengan sutra hati Buddha seni bela diri tingkat raja. Saya memvisualisasikan Buddha dan memperoleh jejak pencerahan. Ini segera memungkinkan saya menerobos ke lapisan ketiga alam pejuang. Saya seluruh tubuh telah disublimasikan, dan kekuatan kis serta kekuatan mental saya telah sangat marah. Ini memang seni bela diri tingkat raja. Itu terlalu kuat. Jiang Yaru sangat emosional. Seni bela diri yang kuat sangat penting bagi seorang seniman bela diri. Bukan hanya kekuatan pencak silat, bahkan efisiensi budidayanya pun tidak sebanding dengan pencak silat biasa. Namun, hanya sekolah super seperti Universitas Yan Huang yang dapat mengizinkan siswa biasa untuk mengembangkan seni bela diri tingkat raja. Tidak mungkin organisasi seni bela diri lain mengalami hal seperti itu. Saya juga. Curong juga tersenyum. Tubuhnya memancarkan aura yang tak terlukiskan, tampak sangat sakral. Aku menukarnya dengan seni bela diri tingkat raja, teknik teratai yang tidak dapat dihancurkan. Aku juga memperoleh manfaat besar dan maju ke lapisan ketiga alam petarung. Tubuhnya benar-benar mengeluarkan gumpalan aroma aneh. Aku menukarnya dengan seni bela diri tingkat raja, teknik iblis tarian langit. Dapat dikatakan bahwa aku juga mendapat banyak manfaat. Namung Wu juga menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Tubuhnya indah dan proporsional, menjadi lebih sempurna. Ada jejak aura menyihir pada dirinya, dan setiap gerakannya sepertinya mengandung kekuatan yang dapat mempengaruhi pikiran seseorang. Kakinya yang panjang bahkan lebih menarik lagi. Dia hanyalah iblis sejati. Kaka, aku menukar seni bela diri tingkat raja dengan sutra hati rakus. Selama aku makan dengan sekuat tenaga, aku bisa mengubah semua jenis makanan menjadi energi agung untuk menguatkan diriku dan menyimpannya di tubuhku. Begitu ada kebutuhan, saya bisa langsung meletus dan menampilkan kekuatan mengerikan yang sepuluh kali lebih kuat dari biasanya. Feng Hetang bangga pada dirinya sendiri. Namun, tubuhnya tampak semakin gemuk, seperti bola sepak. Tapi ini juga merupakan seni bela diri yang kejam. Seperti yang diharapkan, tampaknya sekolah juga mempertimbangkan untuk memberimu seratus poin sebagai titik awal. Semuanya seharusnya bisa kamu tukarkan dengan seni bela diri tingkat raja. Xiaoping mengangguk. Bagi seniman bela diri, hal-hal seperti ramuan hanyalah kekuatan eksternal yang bisa diperoleh kapan saja. 308. Tapi untuk apa kalian datang ke sini? Xiaoping bertanya. Kaka, kami ingin mengundangmu ke pegunungan Gloomy Course untuk membunuh zombie, Feng Hetang segera berkata. Mata Xiaoping berbinar, tempat macam apa itu? Dia telah berkultivasi selama beberapa hari terakhir, jadi dia tidak punya waktu untuk mempelajari geografi dunia cloud. Pegunungan Gloomy Course adalah pegunungan besar yang berjarak 5.000 km dari Universitas Yanhuang. Jiang Yaru berkata dengan suara rendah, pegunungan ini konon merupakan tempat di mana manusia dan iblis bertempur. Pada saat itu, puluhan juta orang tewas dan puluhan juta iblis terluka. Darah mengalir seperti sungai dan mayat. Ada di mana-mana. Terlebih lagi, pegunungan ini sangat istimewa. Ia memiliki yinki yang sangat padat. Setelah ratusan tahun, zombie, kerangka, setan, dan monster lain yang tak terhitung jumlahnya lahir di sana. Mendengar ini, siaping mengusap dagunya, sepertinya tempat ini sangat berbahaya. Mengapa kita harus pergi ke pegunungan Gloomy Course? Membunuh zombie di pegunungan Gloomy Course adalah misi yang dikeluarkan oleh sekolah. Sekolah membutuhkan kita untuk membunuh zombie di pegunungan Gloomy Course secara teratur. Curong berkata, dikatakan bahwa setiap 10 tahun, akan ada gelombang zombie di pegunungan Gloomy Course. Pasukan zombie yang tak terhitung jumlahnya akan keluar dan melahap manusia di kota-kota terdekat, menyebabkan kehancuran besar. Untuk mengurangi kekuatan gelombang zombie, kita para pejuang harus pergi ke pegunungan Gloomy Course secara teratur. Selama kita membunuh cukup banyak zombie, sekolah akan memberi kita banyak poin. Siaping mengerti, alasan mengapa mereka ingin pergi ke pegunungan Gloomy Course untuk membunuh zombie adalah untuk mendapatkan poin. Bagaimanapun, poin adalah mata uang utama di Universitas Yanhuang. Tanpa poin, mereka tidak dapat menikmati banyak keuntungan. Selain itu, Jiang Yarudan yang lainnya menghabiskan seratus poin untuk ditukar dengan keterampilan tingkat raja. Mereka tidak punya uang, jadi tentu saja mereka ingin mendapat poin. Hal ini juga menjadi pemikiran banyak siswa. Tetapi mengapa pemerintahan manusia tidak mengirimkan pasukan untuk menghancurkan tempat berbahaya seperti itu? Bukankah bodoh membiarkan tempat ini ada? Siaping berpikir dengan kekuatan manusia, akan mudah menghancurkan tempat ini. Namong Wu menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin. Pegunungan mayat suram ini sangat istimewa. memiliki medan aneh yang dapat mendistorsi medan magnet. Ia mengandung kekuatan luar angkasa yang misterius. Ia telah membentuk dunia luar angkasa yang unik. Hanya ahli di bawah alam master bela diri yang diizinkan memasuki ruang ini. Penggarap di atas alam ini akan dilenyapkan oleh aturan langit dan bumi. Bahkan ahli alam raja pun tidak terkecuali. Manusia juga telah melemparkan bom nuklir ke sana dalam upaya untuk meledakkan ruang ini, tetapi tidak ada kerusakan sama sekali. Pada akhirnya, pemerintah federal tidak punya pilihan selain mengirim pembangkit tenaga listrik marsial warrior rilem untuk secara teratur membersihkan zombie dan monster lain di sana untuk meminimalkan kekuatan gelombang zombie. Siaping mengedipkan matanya dan mendesah dengan emosi di dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari alam cloud. Bahkan ahli king rilem bisa dilenyapkan dalam lingkungan yang unik. Sungguh ajaib. Terlebih lagi, memasuki pegunungan mayat jahat tidak hanya untuk mendapatkan poin sekolah. Tubuh para zombie, mayat kuno, iblis, hantu, dan monster lainnya semuanya mengandung manik-manik yinki yang mengandung energi murni. Manfaat yang besar. Jiang Yaru berkata, selain itu, ada beberapa zombie dan bahkan raja mayat yang tinggal di pegunungan ini. Mereka juga memiliki kecerdasan. Setiap tahun, ketika gelombang mayat muncul, mereka membunuh banyak manusia dan binatang iblis serta menjarah harta yang tak terhitung jumlahnya. Jika kita bisa membobol sarang raja mayat dan membunuhnya, itu setara dengan mendapatkan harta karun yang sangat besar. Bahkan di lingkungan yang unik seperti ini, ada banyak ramuan roh istimewa dan berharga yang tumbuh. Menemukan satu saja sudah cukup untuk menghasilkan banyak uang. Oleh karena itu, banyak mahasiswa senior universitas yang huang suka memasuki pegunungan mayat jahat untuk menjelajahi dan mendapatkan harta karun. Dia mengepalkan tangannya, matanya yang indah dipenuhi kegembiraan. Dia ingin membunuh raja mayat dan menghasilkan banyak uang. Menarik, ayo pergi dan lihat. Siaping juga ingin menguji kekuatannya saat ini. Jika dia bisa mendapatkan manik yinki dalam jumlah besar, dia mungkin bisa menerobos kultivasinya saat ini dan maju ke lapisan surgawi ke-6. Ke pegunungan Evil Course, kita bisa naik pesawat luar angkasa ke sana. Sekolah punya pesawat luar angkasa yang bisa langsung sampai ke sana. Kita bisa tiba dalam beberapa jam. Transportasi sangat nyaman. Jiang Yaru segera berkata, Siaping mengangguk, En, ayo pergi. Wuss. Rombongan segera meninggalkan vila, namun begitu sampai di depan pintu, lima atau enam siswa langsung menyapa mereka. Masing-masing memiliki aura yang kuat. Mereka berdiri berdampingan dan berjalan ke arah mereka. Pejuang lapisan surgawi ke-9. Jiang Yaru dan yang lainnya terkejut. Mereka bisa merasakan aura kuat dari para siswa tersebut. Mereka berjalan dengan langkah megah, memancarkan aura yang berkali-kali lipat lebih kuat dari siswa biasa. Berdiri di tempat, mereka seperti gunung yang tak tertandingi. Orang-orang ini mungkin bisa mengalahkan mereka hanya dengan lambayan tangan. Mereka tidak perlu membuang energi. Mereka langsung mengetahui bahwa siswa tersebut pastinya bukanlah siswa baru, melainkan siswa lama yang sudah beberapa tahun bersekolah. Tidak akan memiliki aura tangguh dalam pertempuran seperti ini. Seolah-olah mereka telah memasuki medan perang yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki pengalaman hidup dan mati. Suara mendesing. Segera, seorang pemuda setinggi 1,85 meter, mengenakan pakaian hijau, dan memiliki tatapan dingin, melangkah maju. Seolah jarak puluhan meter bukanlah apa-apa baginya. Dia tidak memperhatikan yang lain. Dia menatap Siaping dan berkata dengan nada dingin, kamu adalah Siaping. Siapa kamu? Siaping meliriknya. Dia sangat tidak senang dengan nada bicara orang lain. Itu merendahkan dan sangat sombong, seolah-olah dia sedang menginterogasi seorang penjahat. Jiang Yarudan yang lainnya juga mengerutkan kening. Mereka merasa sekelompok orang ini datang dengan niat buruk. Saya bertanya apakah Anda dipanggil Siaping? Apakah Anda tuli? Jawab aku segera. Pria berpakaian hijau itu berkata dengan tidak sabar. Energi spiritualnya yang kuat dihancurkan dengan keras, mencoba menekan Siaping. Enyahlah. Siaping hanya mengucapkan satu kata. Mendengar ini, ekspresi pria berpakaian hijau itu berubah menjadi ganas. Dia dengan dingin berkata, sampah yang tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Saya perlu memberi Anda pelajaran, jika tidak, Anda bahkan tidak akan tahu aturannya. Bang. Dalam sekejap mata, dia segera bergerak. Telapak tangannya ditampar dengan kecepatan kilat. Telapak tangannya ditutupi dengan truki yang kejam, yang sepertinya telah mengunciki Siaping, meninggalkannya tanpa tempat untuk melarikan diri. Kekuatan telapak tangan ini sangat menakutkan. Jika menabrak batu, akan langsung berubah menjadi bubuk. Terlebih lagi, pihak lain bahkan mengincar wajah Siaping. Jelas sekali dia mempermalukan Siaping. Jika Siaping dipukul, dia akan kehilangan lebih dari 10 gigi di mulutnya. Butuh beberapa hari baginya untuk pulih. Langkah kunpeng. Mata Siaping berbinar. Merasakan kisejati yang kejam ini, dia segera menggunakan langkah kunpeng. Dia mengikuti truki pihak lain dan mundur, tepat pada waktunya untuk menghindari telapak tangan. 309. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Jiang Yaru memelototi mereka dan berkata dengan marah, beraninya kamu menyerang di sekolah. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu melanggar peraturan sekolah? Jika kepala sekolah mengetahuinya, Anda pasti akan dikeluarkan dari Universitas Yanhuang. Curong, Namong Wu, dan Feng Hetang juga menatap mereka. Dikeluarkan dari Universitas Yanhuang. Pria berbaju hijau itu mencibir, kamu hanya mahasiswa baru. Sombong sekali. Kamu ingin mengeluarkanku dari Universitas Yanhuang. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat? Bahkan jika aku melumpuhkan kalian semua, aku tidak akan dikeluarkan dari Universitas Yanhuang. Apakah Anda mempercayai saya? Dia sangat arogan dan sama sekali tidak peduli dengan Xia Ping dan yang lainnya. Jiang Yaru dan yang lainnya terkejut. Dia begitu sombong sehingga dia mungkin punya sesuatu untuk diandalkan. Kalau tidak, dia tidak akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Terlebih lagi, orang-orang ini terlalu kuat. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan petarung langit ke sembilan dan telah membuka sembilan titik akupuntur. Mereka bukanlah siswa baru yang bisa dibandingkan dengan mereka. Siapa kamu? Kenapa kamu menyerangku? Mata Xia Ping berkilat dingin. Dia pikir dia tidak pernah menyinggung kelompok orang ini, tapi mereka begitu kejam terhadapnya. Ini bukanlah masalah kecil. Saya Su Jianhua. Apakah Anda mengerti? Tria berbaju hijau itu menatap Xia Ping dengan arogan. Su Jianhua. Mata Xia Ping berbinar, kamu dari keluarga Su di Hua Jing. Jiang Yaru dan yang lainnya terkejut. Mereka tahu tentang dendam antara Xia Ping dan keluarga Su. Mereka pikir mereka akan bisa menghindarinya setelah datang ke alam Yun Xiao, namun keluarga Su tetap datang mengetuk pintu. Seperti yang diharapkan, kamu adalah Xia Ping. Bagaimana lagi kamu tahu aku dari keluarga Su Hua Jing? Mata Su Jianhua berkilat dingin, sepertinya kamu juga tahu dosa-dosamu. Kamu membunuh dua sepupuku saat ujian masuk Universitas Yan Huang. Kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Pernahkah kamu memikirkan bagaimana kamu akan mati? Dia mengepalkan tangannya, tubuhnya mengeluarkan aura mengerikan yang mengguncang tanah. Kematian kedua sepupumu hanyalah kesalahan mereka sendiri. Jika mereka tidak ingin membunuh kita, mengapa Xia Ping membunuh mereka? Kami hanya membela diri. Curong tidak bisa menahan diri untuk tidak membantah. Diam. Su Jianhua berteriak dengan marah, saya tidak peduli bagaimana kamu mati. Apapun alasannya, siapapun yang berani membunuh anggota keluarga Su saya akan mati. Sepupuku ingin membunuhmu, jadi kamu harus patuh menutup mata dan menunggu kematian. Siapa yang mengizinkanmu menolak? Sepertinya kamu juga terlibat dalam kematian sepupuku. Aku tidak akan memaafkanmu. Bang. Dalam sekejap, Su Jianhua segera bergerak dan meninju. Teknik bela diri tingkat raja, tinju angin dingin. Segera, Jiang Yarudan yang lainnya merasakan hembusan angin yang mengerikan melewati mereka. Suhu di sekitar turun drastis, dan ratapan hantu serta lolongan serigala terdengar, menyebabkan gendang telinga mereka sakit. Aura mengerikan ini sangat menakutkan, bahkan bisa mempengaruhi kondisi mental seseorang. Meskipun tinju belum mencapai mereka, Jiang Yarudan yang lainnya sudah bisa merasakan jiwa mereka digigit oleh ribuan roh jahat. Berhenti. Siaping juga mulai bergerak, semua kisejati di tubuhnya menyembur keluar, dan dia menyerang dengan telapak tangannya, telapak tangan Buddha yang tak bergerak. Seluruh tubuhnya tampak dipenuhi semburan cahaya kemasan, dan bayangan Buddha tampak muncul di belakangnya. Secara tidak jelas, semburan suara sansekerta datang dari kehampaan, mengandung kekuatan yang tiada taraf. Bang. Bang. Kedua kekuatan itu bertabrakan satu sama lain dan meletus dengan suara yang keras. Tiba-tiba, lubang yang dalam meledak, kerikil terciprat kemana-mana, dan Su Jian Hua juga merasakan kekuatan tirani dan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Di bawah cahaya kemasan seperti itu, aura mengerikan dari teknik tinjunya sepertinya meleleh dengan cepat, seolah-olah es dan salju bertemu dengan terik matahari, samar-samar memiliki efek menahan. Namun, Siaping tidak bisa menahan kekuatan tirani pihak lain. Seluruh tubuhnya meledak, meluncur di tanah sejauh puluhan meter, dan jurang yang dalam muncul di tanah. Dia merasa tubuhnya diserang oleh kekuatan yang sangat yin, mencoba menghancurkan paru-parunya dengan gila-gilaan. Ribuan getaran, ini adalah kekuatan yin yang sangat ganas, mencoba menghancurkan meridiannya dan menghancurkan masa depan seni bela dirinya. Tapi Siaping segera mengoperasikan teknik perlindungan tubuh Dark North, dengan cepat menyempurnakan dan menghilangkan kekuatan yin ini. Kekuatan ini berkeliaran, terus-menerus melemahkan tubuhnya. Hah! Setelah menarik nafas, Siaping menstabilkan aura di tubuhnya dan akhirnya menyempurnakan kekuatan ini. Kekuatan ini tidak hanya tidak menyakitinya, tetapi bahkan sedikit meningkatkan kultifasinya, dan hambatan di surga kelima tampaknya telah mengendur. Dia hanya selangkah lagi untuk naik ke lapisan surga WI ke-6. Namun di mata orang lain, pemandangan ini sangat menakutkan. Siaping, Jiang Yarudan yang lainnya berseru. Mereka tidak menyangka Siaping akan terluka parah hanya dengan satu telapak tangan. Dia mundur puluhan langkah dan wajahnya pucat. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, ini juga merupakan hal yang normal. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Salah satunya adalah pembangkit tenaga listrik surga ke-9 dari alam seniman bela diri, dan yang lainnya adalah pembangkit tenaga listrik surga ke-5 dari alam seniman bela diri. Ada perbedaan empat bidang. Hanya mundur beberapa puluh langkah. Sujian Hua tiba-tiba mengerutkan kening dan sangat tidak puas. Menurut kekuatannya di surga ke-9 dari alam seniman bela diri, bahkan jika paru-paru lawannya hancur berkeping-keping, tidak akan menjadi masalah untuk membunuhnya di tempat. Namun kini, lawannya justru hanya mundur puluhan langkah. Faktanya, dia tidak mengalami banyak kerusakan. Dia sangat tidak puas dengan kekuatan serangannya dan suasana hatinya sangat buruk. Saudara Su, tampaknya kultivasi Anda telah mengalami kemunduran. Anda bahkan tidak dapat membunuh seniman bela diri kecil dari surga ke-5 alam seniman bela diri dengan satu telapak tangan. Apakah Anda malas akhir-akhir ini? Seorang teman di sebelahnya berkata, Huff, aku hanya beruntung. Aku akan membunuhnya sekarang. Su Jianhua mencibir. Dia langsung menyerang, ingin membunuh Xia Ping sepenuhnya dengan satu telapak tangan. Segera, kekuatan tirani menyelimuti Xia Ping dan yang lainnya. Udara di sekitarnya bergetar dan sepertinya terdorong menjauh. Bahkan tanah pun berderit seolah tidak mampu menahan kekuatan ini. Sial, orang ini terlalu kurang ajar. Jiang Yarudan yang lainnya putus asa. Para senior ini terlalu tidak bermoral. Mereka jelas-jelas ada di sekolah, tapi mereka masih berani melakukan hal seperti itu. Berhenti. Teriakan marah datang dari udara seperti guntur. Sesosok terbang dan dengan ringan menamparkan telapak tangannya. Seperti sungai yang begelombang, ia memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Bang. Su Jianhua menjerit dan seluruh tubuhnya terlempar. Dia batuk darah di udara dan terbang ratusan meter sebelum jatuh ke tanah. 310. Tria parubaya berbaju hitam adalah guru yang bertanggung jawab di asrama. Dia memiliki kekuatan seorang master bela diri. Ketika dia mendengar suara perkelahian, dia segera bergegas dan menghentikan perkelahian. Karena ini adalah tugasnya. Guru, kami adalah mahasiswa tahun ketiga Universitas Yan Huang. Salah satu siswa yang lebih tua menangkupkan tangannya dan berkata, kami datang ke sini untuk menangani siaping ini. Guru, Anda mungkin tidak tahu, tetapi siaping ini telah melakukan kejahatan keji. Selama ujian masuk Universitas Yan Huang, dia membunuh dua teman kita, sepupu Su Jianhua. Itulah mengapa kami di sini untuk menghukum pembunuh ini dan membalas dendam. Su Jianhua juga berdiri saat ini, menyentuh darah di sudut mulutnya, dan berkata, Guru, saya harap Anda tidak ikut campur. Ini masalah keluarga Su saya. Saya harus mengambil nyawa bajingan ini hari ini. Matanya menunjukkan tatapan tajam, penuh niat membunuh. Diam. Pria parubaya berbaju hitam berteriak dengan marah, siapa yang memberimu hak bertarung di sekolah? Aku tidak peduli dendam apa yang kamu miliki. Berkelahi di sekolah melanggar aturan, dan kalian semua akan dihukum berat. Dia tidak ingin tahu mengapa orang-orang ini bertengkar. Guru. Su Jianhua berkata dengan tegas, mungkin Anda masih belum tahu seberapa kuat keluarga Su saya. Kakak saya Su Yunlong adalah mahasiswa elit Universitas Yan Huang. Saya harap Anda bisa memberinya wajah. Ini baik untuk semua orang. Siswa elit. Mendengar ini, pria parubaya berbaju hitam tiba-tiba mengerutkan kening, sedikit ketakutan di matanya, tetapi rasa takut itu segera menghilang, dan dia berkata, jadi bagaimana jika kamu adalah siswa elit? Melanggar peraturan sekolah juga akan dihukum berat, tetapi karena Anda tidak menimbulkan masalah besar, Anda tidak akan dihukum untuk saat ini. Tapi akan ada waktu berikutnya. Tak satu pun dari kalian bisa melarikan diri. Nada suaranya sangat tegas, tapi dia tidak menghukum mereka karena melanggar peraturan sekolah. Jelas, dia mundur selangkah dan menatap pihak lain. Terima kasih guru. Su Jianhua menangkupkan tangannya. Ia juga tahu bahwa tidak dihukum sudah merupakan kondisi terbaik. Matanya menatap Siaping dengan jijik, dan tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan pergi. Yang lain juga menatap dingin ke arah Siaping dan yang lainnya, dan segera pergi. Guru, orang-orang ini melanggar peraturan sekolah, mengapa kamu membiarkan mereka pergi? Curong sangat tidak puas. Tria parubaya berbaju hitam melambaikan tangannya, saudaranya adalah mahasiswa elit Universitas Yan Huang dan memiliki hak istimewa. Selama dia tidak membunuhmu, dia akan baik-baik saja. Paling-paling, dia harus membayar sejumlah poin. Siswa elit, maksudnya itu apa? Mata Siaping berkedip. Namong Wu berkata dengan suara yang dalam, di Universitas Yan Huang, siswa juga dibagi berdasarkan kelas. Mereka yang baru masuk hanyalah siswa biasa, dan status mereka di sekolah paling rendah. Satu langkah lagi dan kamu akan menjadi siswa elit. Kamu akan mendapat segala macam hak istimewa di sekolah. Kamu akan bisa memasuki segala macam area terlarang di sekolah. Kamu bahkan bisa menggunakan poin untuk membeli item dari sekolah dengan harga diskon. Ada banyak keuntungannya. Namun, sangat sulit untuk menjadi siswa elit. Anda harus maju ke alam Master Beladiri dalam waktu 4 tahun. Jika Anda tidak maju ke alam Master Beladiri dalam waktu 4 tahun, Anda tidak lagi memenuhi syarat. Selanjutnya, kamu harus menghabiskan banyak poin. Dapat dikatakan bahwa mahasiswa elit adalah inti sebenarnya dari Universitas Yan Huang. Bahkan di antara banyak mahasiswa biasa, tidak banyak yang dapat dipromosikan menjadi mahasiswa elit. Apa? Jiang Yaru dan yang lainnya terkejut. Siswa elit setidaknya berada di alam Master Beladiri. Perlu diketahui bahwa di Yan Huang Star, orang dengan level ini sudah cukup untuk menjadi jenderal. Ya, dikatakan bahwa ada orang yang bahkan lebih kuat daripada siswa elit. Orang-orang itu disebut siswa inti dan budidaya mereka setidaknya telah mencapai alam Master. Feng Hetang juga memberi tahu mereka apa yang dia ketahui. Jiang Yaru bertanya, mereka telah maju ke alam Master Beladiri, dan bahkan alam Master. Mengapa mereka masih tinggal di Universitas Yan Huang? Tidak ada yang aneh dengan hal itu. Namong Wu berkata dengan suara yang dalam, karena Universitas Yan Huang memiliki terlalu banyak manfaat. Anda dapat membaca semua jenis buku rahasia yang berharga sesuka hati, dan Anda bahkan dapat menukarnya dengan semua jenis harta berharga. Setelah Anda pergi, Anda tidak akan melakukannya mendapatkan manfaat ini. Jadi, mereka semua tetap bersekolah dan tidak ingin putus asa begitu saja. Dia menunjukkan alasan mengapa beberapa mahasiswa tidak ingin meninggalkan Universitas Yan Huang dengan mudah. Jiang Yaru dan Curong juga mengangguk. Itu memang terjadi. Begitu mereka lulus, mereka mungkin tidak dapat menggunakan sumber daya sekolah dengan mudah. Mereka tidak tahu seberapa besar kerugiannya. Sepertinya kamu juga tahu kenapa aku tidak menghukum mereka. Dengan perlindungan siswa elit, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pria parubaya berpakaian hitam memandang Xiaoping dan yang lainnya dan berkata dengan suara yang dalam, meskipun Universitas Yan Huang adalah universitas, ini bukanlah tempat yang aman. Tanpa kekuatan, tidak akan ada status dan martabat. Meskipun orang-orang ini tidak bisa berurusan denganmu di dalam sekolah, di luar berbeda. Kalian harus lebih berhati-hati. Setelah mengatakan ini, dia pergi karena tugasnya adalah memastikan tidak ada pertumpahan darah di tempat ini. Adapun alasan konflik antara kedua belah pihak, dia tidak peduli sama sekali. Bagaimanapun, tidak ada gunanya baginya jika dia mengetahuinya. Kakak, kita dalam masalah sekarang. Menjadi sasaran sekelompok orang ini, saya khawatir kita akan mendapat masalah. Melihat pria parubaya berpakaian hitam itu pergi, Feng Hetang memperlihatkan wajah pahit dan menatap Xiaoping. Dengan beberapa ahli dari lapisan kesembilan alam beladiri menatap mereka, itu tidak ada bedanya dengan ditatap oleh ular berbisa. Bukan apa-apa, saat aku menerobos, aku akan segera membunuh mereka. Aku tidak akan membiarkan satupun dari mereka pergi. Mata Xiaoping menunjukkan niat membunuh yang mendalam. Orang-orang ini terlalu tidak bermoral. Mereka berani bertindak kejam di sekolah. Apa yang akan terjadi di luar? Diincar oleh ular berbisa ini, jika dia tidak menangani kelompok orang ini secepat mungkin, dia tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang. Tetapi orang-orang itu terlalu kuat. Alam beladiri lapisan kesembilan, dengan sembilan titik aku puntur terbuka, mereka bukan ahli biasa. Jiang Yaru berkata dengan suara yang dalam. Pakar seperti itu adalah pakar terbaik Yan Huang Star, tipe yang bisa melanggar hukum. Jangan khawatir, aku akan segera bisa menerobos dan maju ke lapisan ketujuh alam beladiri. Saat itu, aku akan bisa membunuh mereka seperti anjing. Xia Ping mengepalkan tinjunya. Sekarang dia berada di puncak lapisan kelima alam beladiri, tidak akan lama sebelum dia bisa maju ke lapisan keenam. Bahkan menembus lapisan ketujuh pun tidak akan sulit. Su Jian Hua dan yang lainnya hanyalah ayam tanah liat dan anjing tembikar. Mendengar ini, Jiang Yaru dan yang lainnya langsung merasa lega. Mereka tahu betapa mengerikannya Xia Ping. Maju ke lapisan ketujuh tidak akan menjadi masalah sama sekali. Selama dia diberi jangka waktu tertentu, kelompok orang ini tidak akan menjadi ancaman. Kamu benar. Mata indah Namong Wu menunjukkan api yang berkobar. Dia sangat enggan, yang paling penting tetaplah kekuatan. Kita masih terlalu lemah, itu sebabnya bajingan-bajingan ini sangat tidak bermoral. Jika kita juga memiliki kekuatan lapisan kesembilan alam beladiri, mereka tidak akan berani melakukannya. Jadilah sombong. Kita harus pergi ke pegunungan Gloomy Course secepat mungkin. Ada peluang bagi kita untuk menerobos ke sana. Terima kasih telah menonton.